Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Dhani Andriani di Dhanis Dari Apa kabar sahabat pelaku sekalian? Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua dari segala marah bahaya Dan juga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah SWT Amin Sahabatku sekalian Kerudung ataupun hijab merupakan hal yang wajib dan harus digunakan oleh seluruh muslimah di dunia Dengan menggunakan hijab atau kerudung, kita tentu tidak akan berkurang kadar kecantikannya Tetapi justru kita akan lebih dihormati dan lebih dihargai khususnya oleh lawan jenis Kita bisa ibaratkan dengan makanan Makanan yang tertutup dan juga di segel itu justru harganya lebih mahal Daripada makanan yang dijual secara bebas tanpa adanya segel Begitupun wanita Nah, di video kali ini, Dhani akan memberikan beberapa tutorial cara menggunakan kerudung Yang bisa kalian gunakan untuk ke kampus, hari-hari, ke pasar, atau kemanapun itu Kalian bisa mengesuaikannya dari setiap tutorial yang saya berikan Nah, kita lanjut ke tutorial pertama Nah, di tutorial pertama ini Kita menggunakan kerudung segi 4 Ini sudah saya pakai ya Jadi, kalian siapkan kerudung segi 4 Lalu kalian lipat menjadi banduk segi 3 Lalu, jika ukuran kerudung kalian itu agak kecil atau tidak besar Kalian bisa melebihkan dalam lipatannya seperti ini Ya Kenapa? Agar nanti ketika dikreasikan bisa tetap menutup dari kita Kekan kerudung kalian Dan di aplikasikan seperti yang saya pakai ini Seperti biasa ya Ini pakai Mau pakai peniti ataupun jarum pentul, tidak apa-apa Sedangkan ini saya menggunakan jarum pentul Kemudian Kalian Atur agar sama panjang ya Bawahnya Lihat, ini sama panjang ya Kemudian, ambil yang bagian kanan Sini Cukup seperti ini saja Ini sangat simple Kita bisa menaruh Peniti ataupun jarum pentul Untuk menahan ini agar Berada di pasirnya Sudah Ini tentunya sangat simple Dan kita cukup hanya menggunakan Dua peniti saja Di sini juga di sini Belakangnya Belakangnya pun sama besar Nah, di tutorial kedua ini Kita membutuhkan Tiga jarum Atau Tiga peniti Jadi untuk di sini satu Kemudian kita ambil Bagian yang kiri Kita tarik ke bawah Kita taruh ke sini Kita kasih lagi Kita kasih lagi Peniti ataupun jarum Ini Kemudian kita Tarik lagi ke sini Kita kasih lagi Kita kasih lagi Peniti ataupun jarum pentul Ataupun kalian suka pakai brush Tidak apa-apa Untuk penahan ini Ini Bawanya besar Mengutup dada Kemudian belakangnya Kita lihat Belakangnya pun besar Nah, sekarang kita masuk ke tutorial ketiga Tutorial ketiga ini Kita Ini saya masih punya seperti tutorial yang awal Kita ambil yang kanan Kanan saya Terus kita cukup taatkan di sini Kita taatkan di sini Sebenarnya lebih bagus pakai brush Apalagi kalau misalnya kerudung kita itu polos Tapi karena saya tidak menyediakannya Di saat ini Jadi saya menggunakan jarum pentul Lihat Ini begitu simple Sederhana juga Nah, sekarang kita lanjut Tutorial keempat Di tutorial keempat ini Kita hanya membutuhkan Dua peniti Satu di sini Satu lagi untuk Ditautkan di sini Jadi sekarang kita Kita ambil Seperti ini Kemudian kita tarik Terserah kalian Mau ke kanan atau ke kiri Tapi kalian sudah suka Mau ke kiri Kita harus Atur Agar bawahnya Seperti Seperti ini Kemudian Kita beli lagi Peniti atau penjarum pentul Atau pengros Juga bisa Sangat simple Apalagi buat Misalnya kalian Lagi buru-buru Mau pergi Bisa Lihat Sekarang kita lihat Ini Sangat penutup Dada kita ya Terus belakangnya juga Kita lihat Belakangnya Sar Nah di video yang kelima ini Kita akan mengubah Positri kerugunya Tadi kan sama panjang ya Sekarang Kalian ubah Jadi Beda Ini yang kanan Kanan saya panjang Ini pendek Sekarang Kita Tarik Yang Panjangnya Ke Belakang Seperti ini Kita rapikan Setelah dirasa rapi Kita bisa Beri Peniti Ataupun Jerum pentul Di sini Ya Ini Nah Bisa dilihat ya Ini kelihatannya Sangat Menutup Dada Sekali Kemudian kita lihat Belakangnya Belakangnya pun Cukup besar Dan Tidak terlalu Tukup Kita masuk ke tutorial Keenak Nah Di tutorial yang keenak ini Kita masih menggunakan Posisi yang sama Ini panjang Dan juga ini pendek Kemudian Kita Bisa Tarik Yang Panjang ini Ke Atas Kemudian Terus yang bagian belakangnya Terus ini ya teman-teman Kita kasih dulu Dari jarum Ini terlapikan Seperti ini Nah sekarang kita akan melihat Posisi kerudung Di depannya bagaimana Lihat Ini memang Ukurannya lebih kecil Dari yang tadi Tapi ini masih tetap Bisa menutup Dada kita Kemudian kita lihat Belakangnya Masih Cukup Besar Dan tidak terlalu kecil Jadi ini masih bisa Masuk ke Opsi Untuk kalian Yang suka Memakai kerudung Yang dikreasikan Namun tetap Sesuai dengan Aturan Sekarang kita Tiba di tutorial terakhir Yaitu tutorial yang Ketujuh Kita posisinya masih sama Ini panjang Ini pendek Sekarang Kita buka dulu Ini Terus kita tarik ke sini Ke atas Ke arah yang panjang Kita paskan Supaya ini Tidak terlalu Depan Yang panjang Jadi kita paskan Dan kasih Jerem pentul Atau Bloss Jangan putih ya Jerem pentul Atau Bloss Setelah ini Kita Tarik yang panjang Ini Ke belakang Setelah dirasa rapi Kita beri Vanity Atau Gunjurung pentul Oh Sulit Taman-taman Seperti ini Pokoknya Senyaman kalian ya Menjurung Ini ya Belum nyaman Sudah Seperti ini Sekarang kita lihat bagian depannya Ini Ini sangat menutup Dada sekali Sekarang Kita lihat yang Belakangnya Belakangnya pun Cukup besar Dan tidak terlalu Nah itu dia tadi Beberapa tutorial Yang bisa saya share Kepada kalian Mudah-mudahan Kalian Bisa Menggunakannya Atau Mengaplikasikannya Di kehidupan Sehari-hari kalian Semoga Apa yang saya share ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Oh iya Jangan lupa Sebelum Meninggalkan Video ini Kembali Saya ingatkan Subscribe Yang belum subscribe Terus like Dan juga tinggalkan komen Juga dengan Saran dan kritik Yang membangun Sehingga saya Bisa memperbaiki Hal-hal Apa saja Kekurangan Dari Video saya ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih